Intro Oriental Marshall Art House atau OMAH sebuah tempat latihan seni bela diri di Batam, Kepulauan Riau saat ini tengah mengembangkan Klub Internasional Taekwondo Federation atau ITF meskipun terbilang baru, namun diantara banyaknya klub taekwondo di Batam ITF sempat dibubarkan di Indonesia berawal dengan siswa sebanyak 12 orang akhirnya ITF aktif kembali pendiri oriental Marshall Art House atau OMAH Batam, Ita Hayatinufus mengatakan melihat tingginya minat warga Batam untuk berlatih bela diri maka dengan bekal pengalaman serta suaminya sebagai atlet taekwondo ia berinisiatif mendirikan OMAH Batam sebelumnya kan saya memang basicnya dari ITF Taekwondo ITF itu Internasional Taekwondo Federation dari tahun 2009 saya latihan taekwondo hingga saat ini sabuk merah maka saya berinisiatif memberikan latihan bela diri seminggu sekali di beberapa tempat untuk mengajak warga Batam untuk hidup sehat Master Taekwondo ITF dari Jakarta yang menjadi pelatih di OMAH Batam Ivan Antonius mengatakan ITF di OMAH Batam merupakan satu-satunya perwakilan resmi dari Choi Jung Hua, putra dari pendiri ITF di tahun 1955 selain menyelenggarakan pelatihan bela diri taekwondo OMAH Batam juga menyelenggarakan pelatihan untuk muay thai, wusu, boxing, dan mic martial arts atau MMA hingga hari ini pelatihan terbuka setiap hari di Komplek Geraha Kadin Batam Center dari Batam Kepelawan Riau, Andri Sofian melaporkan